Dari mulut macan ke mulut harimau jilid tiga. Kenapa ada manusia yang mengagumi makhluk jahat yang mengeruhkan aliran-aliran kehidupan itu? Karena buaya itu tampil elok dan membesona di hadapan manusia-manusia yang dibutakan mati hatinya. Baka saja tulisan berikutnya, dengan ujung jarinya liuyok menunjukkan siyauh yang bwe. Eh, engkau seperti pohon getah wangi yang indah, bercabang rimbun, berbatang lurus, berpuncak sampai ke awan. Lihat, akui, gambaran seindah ini mudah menarik jiwa manusia, bukan? Ya, kakak yok, tetapi diperingatkan di buku, jiwa-jiwa yang melekat kepada makhluk penipu ini akan dibuang bersama si makhluk kepadang gersang. Jiwanya dalam kegersangan, begitu, kakak yok? Benar. Siyauh yang bwe membaca terus, tak ada yang mempedulikan bangkaimu, dan ku berikan dagingmu untuk hewan-hewan padang belantara dan unggas-unggas liar. Akui, bayangkan bangkai atau daging mati. Pengertian apa yang kau dapatkan. Sesuatu yang tadinya hidup, tetapi tidak lagi hidup. Itulah keadaan jiwa-jiwa yang tertipu oleh si buaya. Siyauh yang hwe merenung, menutup kitab pinjaman itu dan menyodorkannya kepada Li Uyok. Terima kasih, kakak yok. Sebentar lagi fajar terbit dan kita harus melanjutkan perjalanan. Ketika itulah Cu Tongli yang terdengar berkerot-kerot giginya dalam tidur, dan berbicara dalam tidurnya. Cuon rumah sudah menyediakan sarapan belum? Li Uyok dan Siyauh yang BWS sama-sama tertawa. Meta warga Sengtin yang sedang berada di pasar itu serempak terbelalak kaget ketika melihat Lui Kong Sim dan Ya Okeng Beng muncul di pasar itu, di siang hari bolong, sambil memanggul tombak mereka. Bersama Ekyam Lem dan Giam Lok, mereka adalah empat buronan yang menggusarkan Beng Hek HOU. Banyak orang Sengtin percaya, setelah menghilang beberapa hari dari Sengtin, para buronan itu mungkin sudah mati di padang belantara. Mati oleh kutuk sihir yang dilontarkan Beng Hek HOU yang sudah membuktikan kehebatannya. Kini, orang-orang yang disangka mati itu, dua di antaranya muncul segar bugar di depan mati mereka. Siang hari bolong. Padahal anggota-anggota gerombolan selalu meronda seluruh pelosok kota dengan ketat. Liu Kong Sim tertawa dan berkata kepada orang-orang yang memandangnya. Kenapa kalian memandang kami berdua seperti melihat hantu? Kalian pikir kami sudah mati karena si penyihir keparat itu menghendaki kami mati. Hihihi, sekarang di depan mati kalian ada bukti bahwa si keparat itu bukan yang menentukan segala galanya, bahkan kehancurannya sudah dekat. Orang-orang di pasar itu yang nyalinya kecil segera menyingkir pergi, tidak mau terlibat sedikit pun kalau sampai kedua pemuda itu dipergoki anggota-anggota gerombolan. Yang sedikit lebih berani, berusaha membujuk agar Liu Kong Sim dan Yao Kang Beng cepat-cepat enyah. Janda John, calon mertua Liu Kong Sim, cepat-cepat meninggalkan kue-kue dagangannya untuk mendekati Liu Kong Sim sambil berkata, Syukurlah kah selamat dan tidak gila, asim. Kata beberapa anggota gerombolan, kau dan teman-temanmu kalau tidak mati pastilah jadi gila kena santet pemimpin mereka. Ternyata tidak benar, kan? Syukurlah kau tidak kurang suatu apapun, teman-temanmu bagaimana? Liu Kong Sim yang berdarah panas itu sulit menahan rahasia. Kami berempat selamat semuanya, bahkan sedang mempelajari ilmu dewa-dewa untuk membebaskan kota ini. Itulah sebabnya ku katakan tadi bahwa si bandit itu sudah dekat saat kehancurannya. Beberapa orang di pasar itu sedikit percaya akan omongan Liu Kong Sim, dan ada setitik harapan timbul. Ya, kalau bandit-bandit yang menguasai kota itu dibantu makhluk-makhluk gaib yang jahat, rasanya untuk bisa mengusir mereka memang perlu bantuan dewa-dewa. Namun orang-orang di pasar itu tetap khawatir kalau sampai Liu Kong Sim berdua kepergok para anggota gerombolan. Janda John kemudian berkata, Baiklah, kami lega mendengar kalian berempat selamat, tetapi cepat-cepatlah pergi dari sini. Jangan sampai ditemui oleh bandit-bandit itu. Kalau ditemui mereka, memangnya lalu kenapa? Bibi John sahut ia o kengbeng angkuh. Sedangkan Liu Kong Sim berkata, Kami memang tidak mungkin lama-lama di kota ini, tetapi sebelum kami pergi, kami ingin melakukan sesuatu. Apa? Menghajar pengkhianat. Sahut Liu Kong Sim sambil melangkah ke ujung pasar, ke sebuah warung yang menjual rempah-rempah dan bumbu-bumbu. Warung itu kepunyaan pangsebon yang pernah memimpin orang-orang kota hendak menangkap pek yang belum berempat. Pangsebon yang sedang berada di dalam warungnya, terkejut ketika melihat Liu Kong Sim dan ia o kengbeng berdiri di luar warungnya sambil menantang. Pangsebon. Keluar untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Pangsebon yang juga bekas murid Ciu Koan, meskipun sekarang usianya sudah hampir 35 tahun dan latihannya mulai kendor, tanpa ragu-ragu mengambil tombaknya yang disandarkan di dinding warungnya, dan melangkah keluar. Saudara Liu, saudara Yao, perbuatan jahat apa yang harus kuk pertanggungjawabkan? Kau berlagak tidak bersalah ya? Kau dan beberapa pengkhianat lainnya pernah hendak menangkap kami untuk diserahkan kepada gerombolan. Bukankah itu berarti kau sudah menjadi kaki tangan mereka? Aku harus menyelamatkan warga yang tidak bersalah dari balas dendam benghek HOU. Kalian berani berbuat tetapi setelah itu lalu bersembunyi, akibatnya warga kotalah yang jadi korban kemarahan mereka. Pengecut. Sifat pengecutmu itu membuat kau tidak dapat memahami tindakan kami yang bertujuan membangkitkan keberanian warga kota. Kami ingin menunjukkan bahwa bandit-bandit itu pun dapat dibunuh. Tetapi kau bukannya jadi berani, malah hendak menangkap kami. Karena aku tidak seberani kalian, yang berani bertindak berani bertanggungjawab juga sindir pangsebun. Kalau karena itu kau wajah aku berkelahi, ayolah. Hampir saja murid-murid Ciu Koan itu saung hantam di pinggir pasar itu. Namun tiba-tiba kelihatan orang-orang lari berhamburan untuk bersembunyi, karena munculnya dua orang anggota gerombolan Beng Hek HOU. Dalam waktu singkat, pasar menjadi sepi. Kedua anggota gerombolan itu mendekati Lui Kong Sim dan Iao Kang Beng sambil berkata, Ini rupanya cecungguk-cecungguk yang berani membunuh kawan kami. Kau pasti membunuh kawan kami dengan sergapan licik, sebab tanpa sergapan model pengecut kalian, kalian pasti takkan mampu berhadapan dengan kawan kami. Tetapi kali ini di bawah sinar matahari yang terang-benderang, di depan mati orang-orang sengtin, akan kami cincang kalian agar kalian tahu siapa kami. Lui Kong Sim dan Iao Kang Beng yang sudah sedikit dibekali oleh Wang Lu Suok itu pun tidak gentar. Mereka beralih, tidak lagi menghadapi pangsebun, melainkan menghadapi kedua bandit itu. Kamilah yang akan membunuh kalian, untuk membuka mata warga seluruh kota ini bahwa ilmu. Siluman kalian tak berdaya menghadapi ilmu ajaran para dewa sahut Lui Kong Sim Garang. Kedua bandit itu tertawa. Hi, anak kencur, siapa mendongangi kalian tentang dewa-dewa segala? Lui Kong Sim tidak mau bertelitle lagi, ujung tombaknya tiba-tiba meluncur deras hendak menikam wajah bandit itu. Si bandit yang bersenjata tiat kuai, tongkat besi, melompat mundur selangkah dengan agak kaget. Namun kemudian dia menjadi gusar, ketika Lui Kong Sim menusup pula, dia berkelit sambil mencoba menghantamkan tongkat besinya ke pelipis Lui Kong Sim. Dengan demikian, pertarungan pun dimulai. Dua murid Ciu Kan dan dua bandit, dua lawan dua. Yewa Kang Beng berhadapan dengan bandit yang bersenjata golok bertangkai panjang. Gebrak demi gebrak berlangsung hebat, kedua pihak sama-sama bernafsu untuk menghabisi lawan secepat-cepatnya, namun kedua pihak juga sama-sama terbentur kenyataan bahwa lawan tak mudah ditundukan begitu saja. Senjata-senjata mereka berbenturan dan bersambaran sengit. Barang-barang di pasar itu jadi porak-poranda. Makanan-makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, keranjang-keranjang, barang-barang gerabah. Ternyata ketangkasan kedua orang murid mendiam Ciu Koan itu sekian lama dapat menandingi ketangkasan anggota-anggota gerombolan yang berpengalaman luas itu. Setelah sekian lama tak juga bisa menundukkan anak bawang itu, kedua bandit itu makin gusar dan malu, juga khawatir kalau warga Sengtin melihat itu maka keberanian warga kota akan bangkit. Namun bersamaan dengan meluapnya kemarahan bandit-bandit, suatu kekuatan asing yang bersembunyi dalam lubuk jiwa bandit-bandit itu pun pelan-pelan dibangkitkan dari tidurnya. Suatu kekuatan yang diisikan oleh Benghek HOU kepada setiap anak buahnya setiap kali ada orang bergabung dengan gerombolannya. Kekuatan asing yang memiliki kepribadian sendiri yang berbeda dengan kepribadian orang yang ditumpanginya. Apabila kekuatan asing itu bangkit, kepribadian asing pun mendesak kepribadian orangnya, bukan hanya menguasai jiwa, bahkan kadang-kadang mengakibatkan perubahan jasmania dan tingkah laku. Begitulah, lawan Louis Kong Sim dalam pertarungannya mulai sering menjerit seperti kera, juga gerak-geriknya, lompatan-lompatannya tambah berbahaya. Kalau semula Louis Kong Sim dapat mengimbanginya dengan permainan tombaknya, kini Louis Kong Sim mulai terdesak karena berkali-kali menghadapi gerakan lawan yang tak terduga. Gerakan yang mirip monyet. Selain itu, lengkingan-lengkingan tajam lawannya terasa makin menyakitkan telinga dan serasa menusuk-nusuk di pikiran. Louis Kong Sim didesak sampai keluar dari kawasan pasar itu dan sekarang bertempur di sebuah gang. Sekuat tenaga Louis Kong Sim bertahan, mengerahkan segala kemampuannya. Tetapi tetap saja dia kewalahan menghadapi monyet jadi-jadian ini. Mulanya Louis Kong Sim menganggap lawannya itu sekedar berlagak demikian, namun ketika ia memperhatikan lawannya sambil terus bertempur, Louis Kong Sim mulai dirambati perasaan gentar di hatinya. Sebab menurut pandangannya, lawannya itu pelan-pelan seperti berubah menjadi seekor keras sebesar manusia. Lengannya bertambah panjang dan berbulu, lengan yang memegang tongkat besi tetap berbahaya, sedang yang tidak memegang tongkat besi pun berbahaya dengan cakaran-cakaran monyetnya yang memanjang. Dan setiap kali memekik, terlihat taring monyet dalam mulutnya. Tuburkan-tuburkannya ganas dan berbahaya, bahkan ternyata kemudian kulitnya juga kebal. Ketika suatu kali ujung tombak Louis Kong Sim berhasil dengan telak mengenai perutnya, ternyata tidak menghasilkan luka seujung rambut pun. Louis Kong Sim yang suka gembar-gembor memamerkan keberaniannya, sekarang nyalinya mulai berkerut. Kalau dalam perkelahian, lawannya lebih tangkas darinya karena dirasuki siluman monyet, juga tak meman oleh hujung tombaknya, lalu harapan apa yang tersisa buat pihaknya sendiri? Louis Kong Sim coba melirik kerekannya, Ye A. O. Kang Beng yang bertempur belasan langkah darinya, dengan harapan siapa tahu Ye A. O. Kang Beng lebih baik keadaannya sehingga dapat diharapkan bantuannya. Ternyata Ye A. O. Kang Beng malah lebih parah darinya. Siluman yang mengambil alih tubuh lawan Ye A. O. Kang Beng agaknya adalah siluman ular. Kera bertempur orang itu jadi meliuk-liuk mirip ular, dengan golok bertangkai panjangnya ia jadi amat menyulitkan Ye A. O. Kang Beng. Apalagi lawan Ye A. O. Kang Beng ini juga kebal, dan ada satu kelebihan yang tidak dimiliki lawan Louis Kong Sim, yaitu dia. Sering menyemburkan uap beracun dari mulutnya. Benar-benar telah menjadi manusia ular. Maka Ye A. O. Kang Beng bertempur dengan kepala pusing dan perut mual karena pengaruh uap beracun itu. Ia hanya bertahan saja, tak bersemangat lagi untuk balas menyerang, sebab kena tubuh lawan pun akan percuma. Baik Louis Kong Sim maupun Ye A. O. Kang Beng diam-diam menyesal juga bahwa mereka hanya menuruti dorongan darah panas mereka, tanpa mempedulikan nasihat Giam Lok. Ternyata bukan Beng He K. O. U saja yang pintar sihir, tetapi dia juga menjadikan semua anak buahnya jadi makhluk jadi-jadian, pikir Louis Kong Sim. Dalam keadaan terjepit itu, Louis Kong Sim tiba-tiba memperoleh sebuah ingatan, lalu mulutnya berkemak kemik, makhluk-makhluk suci yang diceritakan oleh Wang Lu Siok, kalau kalian benar-benar ada, masuklah ke tubuhku. Pakailah tubuhku untuk menghancurkan budak-budak siluman ini. Ia berdoa sembarangan saja dan sekedar untung-untungan, tak terduga tiba-tiba ada semacam udara dingin mengaliri tubuhnya, lalu dalam angan-angannya muncul gambaran seorang lelaki gagah berdandan seperti Panglima Perang Jaman Kuno membawa tombak. Dalam waktu sekejap, bayangan itu lenyap, rasanya seperti melebur ke dalam jiwa dan raga Louis Kong Sim. Lalu sepasang lengan Louis Kong Sim bergetar, tahu-tahu dia sudah memainkan beberapa jurus tombak yang belum pernah dipelajarinya. Pikiran sehat Louis Kong Sim sempat merasa heran sendiri. Jurus itu sulit, kalau dilatih untuk dimahirkan dengan kero wajar, barangkali akan perlu berbulan-bulan. Tetapi sekarang Louis Kong Sim tiba-tiba menguasainya dan menggunakannya dengan mahir begitu saja. Kalau begini caranya, begini mudah, dalam waktu singkat aku bisa menjadi pendekar ulung tanpa susah-susah latihan, pikir Louis Kong Sim girang. Kegirangan Louis Kong Sim adalah sambutan selamat datang yang sehangat-hangatnya buat makhluk gaib berwujud Panglima Perang Jaman Kuno itu. Sambutan untuk mengambil alih jiwa dan raga Louis Kong Sim sepenuhnya. Kini kesadaran Louis Kong Sim pun tiba-tiba tenggelam, seperti kantuk yang hebat menyerangnya. Tetapi ketika kesadaran akan diri sendiri lenyap, tubuh Louis Kong Sim justru bergerak dasyat dengan tombaknya, melakukan gerak-gerak yang kehebatannya tak masuk akal. Ia melakukannya dengan matah, terpejam. Dengan demikian, pertarungan itu adalah pertarungan antara dua orang-orang yang sama-sama terpejam matanya dalam keadaan tidak sadar. Dua orang yang sama-sama sedang menjadi boneka yang dimainkan dari alam tak terlihat. Kemudian ternyata bahwa Louis Kong Sim mendesak lawannya, makin lama makin hebat. Sampai ujung tombaknya berhasil menembus ulu hati lawannya. Kali ini lawannya tidak kebal lagi. Terdengar pekihkan monyet melengking tinggi mengiringi ambruknya lawan Louis Kong Sim itu ke tanah. Setelah berkelecetan sebentar, arwahnya pun bergabung ke dunia gelap tempat asal makhluk asing yang selama ini menempati jiwanya, meninggalkan raganya. Pelan-pelan kesadaran asli milik Louis Kong Sim muncul kembali. Ketika ia membuka matu dan melihat tubuh lawannya terkapar di depannya, Louis Kong Sim heran sendiri karena ia sama sekali tidak menyadari apa yang sudah dilakukannya tadi. Tadi ketika tubuhnya dipinjam sebentar oleh makhluk asing, ia tidak tahu apa yang dilakukan tubuhnya sendiri, seakan tubuhnya itu bukan miliknya lagi. Sekarang setelah kesadarannya kembali, ia terheran-heran melihat musuhnya yang sudah terkapar dan ujung tombaknya sendiri yang basah oleh darah. Bukankah orang ini tadi kebal? Kenapa sekarang dia terbunuh? Dan kenapa ujung tombaku berdarah? Ketika Louis Kong Sim menoleh ke arah Ye Aokeng Beng, dia pun terheran-heran melihat rekannya itu juga bertempur dengan amat dasyat. Louis Kong Sim kenal Ye Aokeng Beng sejak masih sama-sama kecil, lalu sama-sama berlatih di bawah asuhan ciu koan, dan tahu benar bahwa dalam kondisi normal Ye Aokeng Beng takkan mampu bertarung sehebat itu, bahkan seandainya berlatih sungguh-sungguh beberapa tahun lagi. Namun saat itu Ye Aokeng Beng sedang tidak normal sebab ia bertempur dengan matel, tertutup. Padahal ajaran silat mengatakan agar matel selalu awas terhadap musuh. Louis Kong Sim juga melihat Ye Aokeng Beng mampu melakukan jurus-jurus silat yang belum pernah dilihatnya, dengan gaya bertempur yang asing bagi Louis Kong Sim. Lawan Ye Aokeng Beng yang meliuk-liuk seperti ular itu juga memejamkan mata, namun kelihatan terdesak hebat oleh Ye Aokeng Beng. Diam-diam Louis Kong Sim membatin. Apakah tadi aku juga bertarung seperti itu? Melakukan hal-hal hebat dalam keadaan tak sadar? Kemudian Louis Kong Sim melihat Ye Aokeng Beng membunuh lawannya, lalu perlahan-lahan sadar kembali dan terheran-heran melihat ke sekitarnya. Kepada Louis Kong Sim yang sedang melangkah mendekatinya, Ye Aokeng Beng bertanya, Apa yang terjadi di sini, kakak Sim? Sedikit banyak Louis Kong Sim bisa menyimpulkan, maka dijawabnya sebisa-bisanya. Kita berkelahi dengan bandit-bandit ini, tetapi kita hampir kalah karena bandit-bandit ini kebal dan dirasuki siluman. Lalu, aku, Louis Kong Sim tidak lagi memakai kata kita, memohon kepada dewa-dewa yang pernah diceritakan Wong Lu Siok, dan tiba-tiba saja aku mendapat kekuatan untuk memenangkan pertarungan. Itu kau, kakak Sim, aku bagaimana? Lo, pengalamanmu sendiri kok malah tanya aku. Coba diingat-ingat sendiri. Kelihatannya, aku juga begitu, kakak Sim. Ketika aku merasa tak berdaya menghadapi lawanku, tiba-tiba di kupingku seperti ada yang berbisik mengusulkan agar aku minta bantuan mahluk-mahluk suci seperti yang pernah diceritakan Wong Lu Siok. Kuturuti usul itu. Tiba-tiba aku lihat di sampingku ada orang bersenjata tombak, pakaiannya seperti dalam lukisan-lukisan kuno. Rasanya aneh bahwa orang itu seperti meresap menyatu denganku. Habis itu, aku tak tahu apa yang kulakukan. Agaknya kita kemasukan, dewa. Tanda petik. Entahlah. Nanti kita tanyakan kepada Tong Lu Siok. Sekarang kita harus cepat-cepat menyingkir sebelum bandit-bandit lain berdatangan. Lalu mereka buru-buru melangkah pergi, tetapi langkah mereka tertegun ketika mendengar teriakan pangsebun dari depan warungnya. Hi, saudara Lui dan saudara Y.A.O., kalau kalian tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, warga kotalah yang akan menanggung akibat kemarahan Beng Hek.H.O. atas kematian anak buahnya. Lui Kong Sim berteriak sambil melanjutkan langkahnya. Tutup mulutmu, pengkhianat. Kutitipkan sementara batok kepalamu di atas batang leharmu. Pangsebun cuma menarik napas sambil teleng-geleng kepala. Ditatapnya mayat dua bandit yang terkapar di jalanan. Pasti tak seorang. Penduduk pun berani melaporkan itu kepada Beng Hek.H.O. sebab pelapor itu pasti akan dijadikan pelampiasan kemarahan Beng Hek.H.O.U. Apa boleh buat, Pangsebunlah yang melangkah ke markas gerombolan, bertekad menggantikan siapapun yang hendak dijadikan korban kemarahan Beng Hek.H.O.U. Di luar dugaan Pangsebun, sebagai hasil dari laporannya kepada Beng Hek.H.O.U., ia tidak dipukuli atau bahkan dibunuh. Tidak. Namun Pangsebun justru mendapat tugas yang dirasakannya lebih berat daripada kalau dipukuli. Wajah Beng Hek.H.O.U. memang merah pada mendengar laporan Pangsebun, namun kali ini ia tidak mengamuk membabi buta. Beberapa hari terakhir ini, Beng Hek.H.O.U. merasakan adanya lawan tangguh sedang mendekati Sengtin, lawan tangguh yang mampu mengimbangi sihirnya, dan juga mampu membuat senjata orang-orang Sengtin dapat menandingi ilmu kebal anak buahnya. Buktinya dua orang anak buahnya hari itu tewas ditembus tombak Lui Kong Sim dan Iyao Kang Ding. Beng Hek.H.O.U. sekarang mencoba mengambil hati warga kota untuk memihak kepadanya, membantu menghadapi kekuatan penentang yang sedang mendatanginya. Mendengar laporan Pangsebun, ia berkata, Aku memang marah, tapi kali ini aku sudah tahu siapa pelakunya dan aku takkan menimpakan hukuman kepada warga yang tak bersalah. Aku ini pemimpin yang bijaksana dan adil. Pangsebun sampai tercengang mendengar kata-kata pemimpinnya ini. Kesurupan malaikat dari mana orang ini sehingga berubah sebaik ini, dan juga tanpa malu-malu memuji-muji diri sendiri sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Namun Pangsebun lega lebih dulu bahwa warga kota takkan ada yang menjadi korban karena peristiwa itu. Pangsebun rela dicurigai sebagai pengkhianat atau kaki tangan gerombolan atau sebutan tidak enak lainnya, asalkan warga kota selamat. Namun rasa leganya itu tidak lama, sebab Beng Hek.H.O.U. kemudian berkata, Saudara Pang, kau adalah warga kota yang patut dicontoh, karena itu aku akan memberimu kepercayaan. Pilihlah barang 40 atau 50 orang warga kota yang sehat, lelaki, dapat berkelahi, bentuklah suatu kelompok keamanan yang mengamankan kota ini, demi keamanan warga kota sendiri. Mampuslah aku, kata Pangsebun dalam hatinya. Kalau sampai aku memimpin sebuah, regu yang bekerja demi Beng Hek.H.O.U., makin negatiflah pandangan warga kota kepadaku. Sekarang saja orang sudah berbisik-bisik di belakang punggungku, menyebutku kaki tangan, pengkhianat, metumete, begundal, cecunguk dan entah apa lagi. Tetapi sebuah pikiran lain tiba-tiba melintas di benaknya. Ini sebuah kesempatan untuk membentuk sebuah kelompok bersenjata yang terdiri dari warga Sengtin sendiri. Kalau ku bentuk di luar taueng Hek.H.O., kalau ketauan bisa celaka. Tetapi sekarang justru bangsat ini sendiri yang meminta, ada baiknya ku turuti permintaannya, tetapi kelak kelompok bersenjata ini harus diarahkan untuk kepentingan warga Sengtin sendiri. Bahkan bisa jadi kelak senjata makan tuan untuk menggusur Beng Hek.H.O.U. dan gerombolannya sendiri. Munculnya gagasan semacam itu di benaknya membuat pangsebun girang tapi harus menyembunyikan kegirangannya, jawabnya, baiklah tuan Beng, akan kukumpulkan orang-orang itu. Kau yang memimpin dan bertanggung jawab kepadaku. Baik. Dan tugas pertama kelompok itu ialah mengawasi rumah-rumah dari keempat pengacau itu. Ekiam Lem, Giam Lok, Lui Kong Sim dan Iyao Kang Bing. Awasi anggota keluarga mereka, siapa tahu pengacau-pengacau itu mengunjungi sanak keluarganya secara diam-diam, itulah saatnya untuk menangkap mereka. Paham? Pangsebun mengangguk, namun sambil mengeluh dalam hati. Alangkah tidak enaknya tugas itu. Pangsebun kenal akrab dengan keluarga-keluarga dari keempat buronan itu, dan sekarang ia harus mengawasi mereka dan mungkin suatu saat harus menangkap anggota keluarga mereka di depan matuk keluarganya sendiri. Kutuknya dalam hati, Bangsat Shibeng ini rupanya hendak menggunakannya siasat memecah belah di antara warga Sengtin sendiri, agar kekuasaannya atas kota ini dapat diteruskan. Kenapa ragu-ragu, Saudara Pang? Geragapan Pangsebun menjawab, Aku hanya khawatir, jumlah 40 atau 50 orang yang Cuan inginkan dari kelompok kami itu mungkin takkan tercapai. Orang-orang akan ragu-ragu bergabung. Waktu hendak menggerebek E.K.M.B.M. dulu, kenapa kau bisa kumpulkan hampir 70 orang? Itu karena situasinya memungkinkan, waktu itu penduduk kota dalam keadaan cemas sehabis Tuan mendemonstrasikan kekuatan Gap Tuan, jadi warga muda digerakkan. Tetapi, kalau untuk bergabung dalam kelompok yang tetap dan teratur rasanya untuk mencapai jumlah 20 orang saja akan sulit sekali. Bang Hek H.O.U. Jengkel, tetapi demi mengambil hati warga Sengtin, ia harus menahan diri. Baiklah, seberapapun yang bisa kau kumpulkan, bentuk kelompok itu. Biar sedikit, kalian akan dapat membantu kami, sebab kalian akan kuajari sedikit ilmu gaib yang membuat kalian lebih hebat. Pang Sebun kaget. Ia benar-benar tidak ingin belajar ilmu gaib jahat dari Bang Hek H.O.U., takut akan ketularan jadi sejahat mereka. Selain itu juga khawatir kalau ilmu gaib itu akan menjadi semacam. Kendali tak terlihat yang mengekang kebebasan jiwanya. Kalau jiwanya terkekang ilmu gaib, bukankah akan dikendalikan Bang Hek H.O.U.? Cepat-cepat Pang Sebun menggeleng. Bang Hek H.O.U. mengerutkan alisnya, kenapa tidak mau? Menganggap ilmu kami ilmu jahat? Pang Sebun benar-benar tidak siap menghadapi masalah itu, maka jawabannya pun. Simpang siur, aku rasa pasukan keamanan yang akan dibentuk ini, cukup kalau belajar sedikit care-care membelah diri yang umum. Tidak usah pakai yang gaib-gaib segala. Tanda petik. Kali ini Bang Hek H.O.U. tidak mau mengalah dan menunjukkan kekuasaannya. Tidak. Yang ini sudah kuputuskan. Pergilah dan kerjakan. Dengan lesu Pang Sebun meninggalkan rumah yang didiami oleh Bang Hek H.O.U. dan gerombolannya itu. Sisa hari itu Pang Sebun sengaja berkeliling kota, dari rumah ke rumah, sekedar ditunjukkan kepada Bang Hek H.O.U. yang mungkin, menyuruh orang untuk mengawasinya, agar Bang Hek H.O.U. mengira Pang Sebun benar-benar sedang mengumpulkan orang untuk kelompok keamanannya. Namun Pang Sebun berkeliling kebanyak rumah itu sebenarnya tidak bersungguh-sungguh mengajak orang bergabung dalam kelompok keamanan itu. Tadinya memang Pang Sebun benar-benar ingin membentuk kelompok itu untuk suatu kali digunakan menggempur Bang Hek H.O.U. sendiri, namun setelah mendengar niat Bang Hek H.O.U. untuk mengajarkan ilmu gaib jahat kepada kelompok itu, yang dikhawatirkan akan terjadi ikatan jiwa, maka Pang Sebun jadi tidak bersemangat lagi membentuk kelompok itu. Ia berkunjung ke banyak orang hanya untuk mengobrol, sekedar meredakan kegelisahannya. Tetapi setelah matahari terbenam dan Pang Sebun ada di rumahnya kembali, kegelisahannya memuncak. Ibu mertuanya dan istrinya sering bertanya apa yang digelisahkannya, tetapi Pang Sebun tidak mau mengatakannya kepada mereka. Ketika hari sudah gelap, Pang Sebun tidak tahan lagi. Dan tiba-tiba ia merasa menemukan orang-orang yang bisa diajak bicara. Tak lain adalah Ekyam Blem dan teman-temannya. Pang Sebun menduga bahwa meskipun mereka di kota, pasti tidak jauh dari kota, Kahlui Kong Sim dan Iya O.Keng dapat pergi pulang ke dan dari kota dengan cepat. Mereka pasti tidak jauh dari kota, kata Pang Sebun dalam hati, sambil berganti pakaian, dari jubah panjangnya ditukar ke pakaian ringkasnya. Kalau ku tanyakan tabib kian yang tinggal menyendiri di dekat hutan itu, mungkin dia bisa menjawab di mana Ekyam Blem berempat. Mau ke mana tanya istrinya terheran-heran, anak perempuannya, Pang Likun yang biasa dipanggil akun, berdiri dekat ibunya dan ikut menata payahnya dengan heran. Pang Sebun mengusap kepala anaknya yang berusia 10 tahun itu, sambil berkata kepada istrinya. Ada keperluan mendesak. Kalau ada yang mencari aku, bilang saja sedang tidak enak badan dan tidak bisa menemui siapa-siapa. Pesankan begitu juga kepada ibumu, ya. Istri Pang Sebun mengangguk, tapi hatinya cemas. Apakah urusan mendesak seng suami ini ada hubungannya dengan ribut-ribut siang tadi? Istri ini paham bahwa suaminya dalam posisi yang sulit. Seng suami berusaha sekuat tenaga mencegah jatuhnya korban di antara warga seng. Tin yang tak berdosa, tetapi sebagian warga kota justru mencurigainya menjadi kaki tangan gerombolan. Pang Sebun kemudian berdiri pada lututnya agar bisa mendekatkan mukanya pada muka putrinya, kedua telapak tangannya yang agak dingin menempel di pipi akun, katanya. Selama ayah pergi, akun jadi anak manusia. Kalau orang tanya di mana ayah, bilang saja sedang tidak enak badan dan tidak bisa ketemu siapa-siapa, ya. Anak yang lugu itu lalu mengangguk sambil mencamkan suatu pelajaran baru di benaknya, bahwa untuk menjadi seorang anak manis itu tidak boleh bohong untuk diri sendiri, tetapi boleh bohong demi orang tuanya. Sementara Pang Sebun kemudian menyelinap lewat pintu belakang sambil menjinjing tombaknya. Tak ketinggalan ialah bubuk bau-bauan yang membuat serigala-serigala menjauh, bubuk bikinan sentin turun-temurun. Pang Sebun tahu bahwa tindakannya mengandung resiko besar, selain dipergoki anggota-anggota gerombolan yang berpatroli, juga seandainya berhasil bertemu ek-yamblem berempat akan sulit menjelaskan persoalan. Tetapi Pang Sebun tetap harus berangkat. Agaknya Pang Sebun beruntung, dengan aman ia bisa menghindari beberapa bandit yang sedang berpatroli, dan dengan mudah tiba di padang ilalang di luar kota yang gelap gulita. Agaknya para bandit tidak terlalu giat berpatroli, mereka beranggapan setelah beberapa kali warga kota. Ditunjukkan peragaan ilmu pipe yang hebat, pastilah warga kota sudah tidak berani coba-coba kabur dari kota. Di kota sendiri berkeliaran contoh orang yang gagal kabur dari kota, yaitu Hotong. Di padang ilalang itu, ketika Pang Sebun mendengar lolong serigala tidak jauh darinya, buru-buru menabuh dirinya dengan bubuk bau-bauan itu. Lalu ia justru sengaja menempatkan diri di kepala angin agar baunya mencapai hidung serigala-serigala itu, dan benar, tak lama kemudian terdengar suara serigala-serigala itu menjauh. Pang Sebun kemudian menerabas helai-helai ilalang setinggi dada itu untuk menuju ke kediaman tabib kian yang terpencil di luar kota. Sebagai orang yang lahir dan tumbuh di Sengtin, padang belukari yang bagi orang lain bisa menyesatkan itu, bagi Pang Sebun sudah dikenalnya seperti mengenal telapak tangannya sendiri. Begitulah, dalam kegelapan Pang Sebun menuju ke kediaman tabib kian. Ketika tiba di pondok kayu kediaman Seng Tabib yang dikelilingi kebon pangan dan kebun tertumbuhan obat-obatan, malam sudah hamat larut. Pang Sebun sebenarnya sungkan juga mengganggu tabib kian, tetapi ia kesampingkan rasa sungkannya dan mengetuk pintu pondok itu. Sebagai tabib, tentu ia sudah biasa dibangunkan malam-malam untuk dimintai tolong, Pang Sebun melegakan diri sendiri. Tabib kian bangun dan membukakan pintu. Pang Sebun tidak buang-buang waktu dengan duduk-duduk mengobrol, melainkan sambil tetap berdiri di ambang pintu. Ia langsung tanyakan apakah tabib itu tahu di mana beradanya ekiam lem berempat. Tabib yang ubanan namun kulit wajahnya tetap halus dan segar itu kelihatan bimbang sebentar menatap Pang Sebun. Tabib itu tahu kemelut yang terjadi di Seng Tin, dan ia khawatir kalau ekiam lem berempat dicelakai oleh gerombolan. Namun melihat yang datang adalah Pang Sebun yang juga sudah dikenalnya baik, dan datangnya sendirian saja, maka tabib itu tidak menguatirkan keselamatan ekiam lem. Diberitahukannya tempat ekiam lem berada. Terima kasih, Paman Kian, kata Pang Sebun. Aku pamit. Tanda petik. Lalu Pang Sebun pun menuju ke kaki sebuah bukit yang ditunjukkan Tabib Kian. Sebuah tempat yang ada gua-gua batunya, sehingga mudah untuk berteduh. Kedatangan Pang Sebun tentu saja mengagetkan ekiam lem berempat yang sedang duduk mengelilingi api unggun sambil mendengarkan wajangan-wajangan Wang Lu Siok. Begitu melihat Pang Sebun, langsung saja Lui Kong Sim melompat bersiaga dengan tombaknya, sambil memperingatkan rekan-rekannya, akhirnya pengkhianat itu sudah menemukan tempat kita. Tempat ini pasti sudah diketung oleh begundal-begundalnya. Ye Aokeng Beng yang selalu seias kata setindakan dengan Lui Kong Sim, juga bangkit. Bersiaga dengan tombaknya, mengawasi sekitarnya untuk melihat kalau-kalau ada musuh di sekitarnya. Namun orang-orang itu heran melihat Pang Sebun pelan-pelan meletakkan tombaknya di tanah, juga belati yang terselip di pinggangnya, lalu mundur dua langkah menjauhi senjata-senjata itu, sambil berkata, Saudara-saudaraku, aku datang untuk bicara. Aku datang sendiri, tidak mengajak siapapun. E Kiam Blem dan Giam Lok yang sikapnya tidak sekeras Lui Kong Sim dan Ye Aokeng Beng, namun terhadap Pang Sebun mereka tidak ingin mudah percaya begitu saja. E Kiam Blem punya hubungan amat baik dengan Pang Sebun sebelum gerombolan menguasai kota, tetapi hubungan baik itu dinodai kecurigaan sejak E Kiam Blem terpaksa harus meninggalkan kota karena Pang Sebun menggerakkan orang-orang kota untuk menangkapnya dan menyerahkannya kepada gerombolan. Kau ingin menjelaskan apa, kakak Bun? Semuanya sudah jelas. Kau sudah menunjukkan sikapmu ketika hendak menangkap kami berempat, menunjukkan di mana kau berpihak. Pang Sebun menarik napas, itu sebuah kesalahan besar. Aku mau minta maaf kalau kalian mau memaafkan. Kalau tidak mau memaafkan, aku rela kalian hukum dengan hukuman seberat apapun malam ini. Tetapi seandainya aku sudah ditentukan di hukum mati. Sekalipun, setidaknya aku diberi kesempatan bicara sebelum mati. Hati E Kiam Blem tersentuh, teringat hubungan lama yang begitu akrab. Siapa mau menghukum mati kakak? Tetapi kami ingin mendengarkan apa yang ingin kakak katakan sehingga malam-malam menemui kami. Lui Kong Sim berseru besar, kakak Yam, dia pasti hendak mempedaya kita. Jangan dengarkan. Tetapi Giam Lok membela Pang Sebun, semua tindakan ada alasannya, begitu pula tindakan kakak Bun dulu. Mari kita dengar apa alasannya. Tanda petik. Pengkhianat ini pastilah membohongi kita, buat apa didengar. Saudara Lui, kita semua kenal kakak Bun bukan sehari dua hari tetapi belasan tahun, dan tahu kakak Bun bukan tukang bohong. Kedudukan dan kemuliaan yang ditawarkan oleh gerombolan bandit itu pastilah membuatnya berubah. Pangsebun geleng-geleng kepala sambil tertawa masgul, Saudara Lui, coba tanya setiap warga Sengtin, kemuliaan dan kedudukan apa yang selama ini sudah kuterima dari bandit-bandit itu. Kalau aku berbicara dengan bandit-bandit itu, tak lain hanya mencegah terbunuhnya warga Sengtin yang tidak bersalah. Keadaan agaknya akan menjadi tegang tanpa penyelesaian, kalau saja Wong Lu Syok tidak. Menengahi dengan suaranya yang lunak dan sabar, apa-apa bisa dibicarakan baik-baik. Lui Kong Sim, kau kurang dapat mengendalikan nafsu amarahmu, bagaimana bisa melangkah di jalan suci yang kuajarkan? Lui Kong Sim dan Yao Kang Beng yang beringas-beringas itu, tiba-tiba saja menjadi jinak bukan main mendengar suara Wong Lu Syok. Segera saja mereka berdua meletakkan tombak mereka dan duduk dengan alimnya, sampai Pang Sebun terheran-heran melihatnya, namun lega juga. Cuan ini siapa tanya Pang Sebun sambil membungkuk amat hormat ke arah Wong Lu Syok yang berpakaian serba putih dan bertampang anggun. Weng Lu Syok menerangkan siapa dirinya, disambung keterangan oleh E. Kiam Lam, kakak Bun, kami berempat sedang belajar ajaran suci dan ilmu para dewa dari Tuan Wong ini. Untuk mengalahkan Beng Hek Hao yang dibantu para makhluk gaib jahat, kita harus belajar bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib yang suci, dan itu bisa dipelajari dari Tuan Wong ini. Pang Sebun melongot, kemudian setelah dipersilakan dia pun duduk di seputar api unggun itu. Wibawa Wong Lu Syok terasa sekali, dan Pang Sebun sudah melihat bukti ilmu dewa itu siang tadi, dengan terbunuhnya dua bandit oleh Lui Kong Sim dan Ya O Keng Beng, padahal bandit-bandit itu dikenal kebal dan memiliki siluman dalam diri mereka. Nah, kakak Bun, katakan keperluanmu datang kemari. Pertama-tama aku minta maaf kepada kalian berempat. Tindakan ku hendak menyerahkan kalian ke tangan para bandit itu adalah tindakan pengecut, tercelah, menjijikan. Waktu itu aku bingung dar gentar karena si keparat Beng Hek Hao baru saja memperagakan sihirnya yang hebat. Awan hitam, petir dan angin dingin yang keras tiba-tiba menutup kota, binatang-binatang dalam ruang tiba-tiba mengamuk menakutkan. Aku tidak melihat jalan lain kecuali menyerahkan kalian, untuk menyelamatkan warga. Wong Lu Syok lah yang menjawab dengan bijaksana, jadi kalian semua sebenarnya bertujuan sama, membela warga Sengtin, tetapi kalian memakai kerok yang berbeda-beda. Tanda petik. Makin simpatilah pangsebun kepada tokoh ini. Terima kasih Tuan Wong memahami aku. Nah, kakak bun, aku telah memaafkanmu, sekarang kenapa kau kemari? Dengan ringkas pangsebun menceritakan pembicaraannya dengan Beng Hek Hao, soal ia disuruh membentuk kelombok bersenjata yang terdiri dari warga sendiri dan seterusnya. Mula-mula aku gembira. Dengan demikian aku akan membentuk sebuah kelombok bersenjata tanpa perlu sembunyi-sembunyi dari Beng Hek Hao sebab disuruh Beng Hek Hao sendiri, suatu kelompok bersenjata yang suatu saat nanti akan berbalik menggilas Beng Hek Hao sendiri. Namun, aku jadi ragu setelah mendengar bahwa Beng Hek Hao akan mengisi aku dan kelompokku dengan kekuatan gagnya yang jahat. Aku sangat khawatir, kalau sampai terjadi demikian, bukankah aku dan kelompokku itu akan jadi sejahat mereka dan tak ubahnya bagian dari mereka? Dengan demikian malah memperkuat penindasan atas warga Sengtin. Itu aku tidak mau. Lalu buat apa kakak bun kemari? Ingin kuajak kalian bertukar pikiran, bagaimana keluar dari masalah ini? Aku sendiri sudah merasa jalan buntu. Dalam beberapa hari pastilah Beng Hek Hao akan menanyakan mana kelompok bersenjata yang kubentuk itu. Ek yang belum dan lain-lainnya pun ternyata tak mampu menunjukkan jalan keluarnya, tetapi Wong Lu Syok tiba-tiba berkata, itu soal memudah. Kalau saudara pang ini lebih dulu kuisi dengan kekuatan gaib yang suci, kekuatan gaib putih, maka kekuatan gaib jahat Beng Hek Hao takkan dapat mempengaruhimu. Jadi, kalau saudara pang bersedia, kuajari caranya berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib suci. Mereka akan melindungimu. Kalau suatu saat Beng Hek Hao hendak mengisikan kekuatan jahat kepadamu, pura-pura sajalah menerima, tetapi tak berpengaruh kepadamu. Karena ada kekuatan suci yang menjagamu. Pang Sebun tidak menduga bahwa jalan keluarnya begitu gampang. Malam itu pun ia diajari. Wong Lu Syok tentang hal-hal yang aneh, kemudian menjelang fajar dia buru-buru kembali ke sehatin. Begitu fajar mereka dan kegiatan sehari-hari disentin dimulai, Pang Sebun pun mulai menghubungi orang-orang yang hendak diajaknya bergabung dalam kelompok bersenjatanya. Pang Sebun harus sangat hati-hati memilih orang, harus orang yang benar-benar dapat dipercaya, sehingga kelompok itu kelak menjadi kelompok yang tangguh, mempunyai ikatan perasaan dan ikatan jiwa, tidak saling mengkhianati. Lalu orangnya didatangi satu persatu. Yang pertama didatangi rumahnya ialah adik laki-lakinya yang bernama Pang Sehiong, si tukang besi. Pang Sebun menemuinya di bengkel besinya ketika adiknya itu sedang bermandi keringat menggembleng besi. Kepada adiknya itu, Pang Sebun mengutarakan rencananya membentuk kelompok bersenjata, meskipun atas anjuran Beng Hek HOU namun kelak akan digunakan melawan Beng Hek HOU. Akhirnya berhenti sejenak mengayun-ayunkan palunya, lalu memandang kakaknya dengan heran. Kak, tidak tahukah kau bahwa melawan mereka tidak cukup hanya dengan otot, melainkan harus dengan ilmu gaib yang lebih hebat dari mereka? Pang Sebun tertawa, soal ini dulu juga bikin pusing aku, menjadi soal tak terpecahkan, tetapi sekarang tidak lagi. Aku sudah bertemu orang. Bernama Wong Lu Siok, orang yang punya ilmu dewa, dan aku sudah diajari. Tanda petik. Karena Pang Sehiong masih belum percaya, si kakak mencopot bajunya. Kebetulan di bengkel nebesi itu sedang tak ada orang lain. Pang Sebun mengambil sebuah sabit dirak, pesanan dari salah seorang langganan Pang Sehiong. Sabit itu disodorkannya kepada adiknya sambil berkata, Hantamkan ketubuhku sekuat tenagamu. Pang Sehiong menggeleng, kak, masih waraskah pikiranmu? Apa aku nampak seperti orang sudah gila aku tidak mau terjadi kecelakaan oleh tanganku? Pang Sebun tidak sabar lagi. Sabit itu dihantamkan bertubi-tubi ketubuhnya sendiri, sampai patah, tanpa meninggalkan luka sedikitpun. Pang Sehiong menatapnya dengan tidak percaya. Pang Sebun tersenyum bangga, lalu ia menghampiri tanur perapian. Ia nampak berkonsentrasi sebentar dengan bibir bergerak-gerak, lalu dengan tangan telanjang dia memungut sepotong besi yang merah membara, besi itu ditempelkan ke kulitnya sendiri tanpa meninggalkan bekas sedikitpun. Pang Sehiong sampai menahan napas, kak, kau. Tanda petik. Kenapa? Kau curiga bahwa aku memperoleh kekuatan gaib ini dari Beng Hau? Hm. Mana sudi aku mempelajari ilmu jahatnya yang juga akan membuat wataku sama jahatnya dengan dia? Lalu Pang Sebuh menceritakan pertemuannya dengan Wang Lu Siok sambil kembali memakai bajunya. Pang Sehiong berkobar semangatnya, apakah aku juga bisa seperti itu, kak? Bukan saja kau, tetapi semua yang bersedia bergabung dengan kita. Tetapi, jangan gegabah memilih orang, sebab kita mengemban cita-cita membebaskan sentin yang tidak boleh sampai bocor ke kuping Beng Hau. Dengan ilmu dewa ajaran Wang Lu Siok, kita akan bisa menandingi gerombolan itu. Bukan itu saja, bahkan senjata kita juga bisa diisi dengan kekuatan gaib sehingga dapat menembus tubuh anggota gerombolan. Contohnya, tombak yang digunakan Louis Kong Sim dan Yao Kang Bing. Kakak, aku mau bergabung. Kapan kakak mempertemukan aku dengan orang yang bisa ilmu dewa itu? Sabarlah. Orangnya harus terkumpul dulu. Sekarang aku akan ke rumah atiok adik perempuan kita, suaminya Un Lip Tong. Aku yakin mau diajak bergabung. Sementara itu, kau ku minta menghubungi Ting Tiat. Hati-hati bicaranya. Sekarang juga akan ku temui Ting Tiat dan langsung akan ku laporkan kepada kakak, kata Pang Sehiong sambil mulai menutupkan papan. Papan penutup bengkel mebesinya, meskipun hari belum sore. Demikianlah orang-orang yang akan bergabung dengan kelombok bersenjata itu dihubungi satu demi satu dengan hati-hati. Sengaja Pang Sehiong melaporkan kegiatan itu kepada Beng Hek HOU, tetapi sudah tentu tetap menyembunyikan rencananya untuk mengubah kelombok bersenjata itu menjadi penggempur Beng Hek HOU. Kumpulkan mereka, tetapkan waktu dan tempatnya, kata Beng Hek HOU. Akan ku datangi mereka dan ku isikan kekuatan gaibku. Baik, cuwon Beng. Bagaimana dengan pengawasanmu terhadap keluarga dari keempat buronan itu? Tidak ada tanda-tanda para buronan itu menjenguk keluarga mereka, agaknya mereka menyadari bahayanya. Aku akan memasang tembok gaib dan menaruh penjaga-penjaga gaib di seputar kota ini, supaya pengacau-pengacau itu tidak dapat seenaknya saja keluar masuk kota. Pang Sehiong agak terkesiap mendengar rencana Beng Hek HOU itu. Kalau tembok gaib dan penjaga gaib sudah ada di tempatnya dan terlalu kuat untuk ditembus, bukankah berarti hubungan Pang Sehiong dengan Ekiam Lem serta Wang Lu Siok terputus? Tapi Pang Sehiong belum dapat menentukan langkah apa yang harus diambilnya. Malam harinya, satu persatu orang-orang yang terpilih ke dalam kelombok bersenjata itu datang ke rumah Pang Sehiong. Mereka datangnya tidak dengan sembunyi-sembunyi namun terang-terangan karena kegiatan itu diketahui, bahkan diperintahkan oleh Beng Hek HOU. Yang diluar dugaan, ialah ketika Duan Le, pembantu terpercaya Beng Hek HOU ikut hadir. Pang Sehiong sudah bingung menghadapi hadirnya Duan Le. Pertama, dengan hadirnya Duan Le sudah tentu Pang Sehiong tidak punya kesempatan menyuntik teman-temannya dengan semangat perlawanan. Kedua, sebagian besar orang yang bakal hadir di rumah Pang Sehiong, termasuk Pang Sehiong sendiri, adalah bekas murid Guru Silat Ciu Koan, dan semuanya tahu bahwa tangan Duan Le inilah yang menghabisi hidup Guru Silat Ciu Koan. Pang Sehiong beberapa bekas murid Ciu Koan takkan dapat menahan emosinya sehingga segala rencana jadi berantakan. Ketiga, kunjungan Duan Le ke rumah Pang Sehiong akan mempertebal kesan yang sudah ada di sebagian warga yang sudah curiga bahwa Pang Sehiong adalah kaki tangan gerombolan. Agaknya kunjungan mendadak ini memang diperintahkan si Keparat Beng Hek HOU untuk membuatku makin tersudut di mata warga kota dan makin bergantung kepada si Keparat, gerutup Pang Sehiong dalam hati. Tetapi sekarang Duan Le sudah berada di ambang pintunya, mau tidak mau Pang Sehiong harus berlagak ramah dan mempersilahkannya masuk. Dengan wajah seramah-ramahnya, katanya, silakan masuk, cuon Duan. Sebaliknya wajah Duan Le tetap dingin, tak peduli bagaimanapun ramahnya Pang Sehiong. Tanyanya kasar, calon-calon anggota kelompokmu sudah berkumpul? Sudah, tetapi. Tanda petik. Berapa orang? Kira-kira 20 orang. Ketua Beng ingin setidak-tidaknya 50 orang. Tetapi kalau memang yang bisa terkumpul hanya sekian, mau apa lagi? Warga kota ini benar-benar tidak tahu diri, diberi kesempatan bekerja sama dengan kami, bahkan hendak diberi kekuatan gaib yang tak mudah didapatkan di tempat lain, masih saja mereka jual mahal, gerutu Duan Le. Pang Sehiong kuatir kekasaran dan kesombongan Duan Le ini akan mengobarkan kemarahan teman-temannya yang sudah berkumpul di ruangan dalam. Tetapi bagaimana mencegahnya? Pang Sehiong benar-benar tanpa daya, sementara Duan Le seolah-olah di rumahnya sendiri saja langsung melangkah lebar ke ruangan dalam. Dalam keadaan terjepit, Pang Sehiong tiba-tiba ingat ajaran Wang Lu Siok, lalu Pang Sehiong pun membayangkan sosok Ibunda Ratu Langit alias Ibu Abadit tak berasal lusul alias Ibu Agama-agama bangsa-bangsa yang kemarin ditunjukkan gambar lukisannya oleh Wang Lu Siok, sambil mulutnya berkomat-kamit dengan suara hampir tak terdengar, Ibu Nda Suci, kirimlah mahluk-mahluk Suci menolong kesulitanku. Ia berjalan di belakang punggung Duan Le yang tinggi besar dan tegap, sehingga Duan Le tidak melihat komat-kamitnya. Ruangan yang dipenuhi calon-calon anggota kelompok bersenjata itu sedang penuh dengan suara orang bicara satu dengan yang lain, namun begitu Duan Le melangkah masuk ke ruangan, semua mulut terkunci. Dengan perasaan bergolak, semua mat menatap ke arah Duan Le, lalu ke arah Pangsebun. Kemunculan Duan Le memang tidak terduga sebelumnya, kini tiba-tiba muncul, maka ada yang merasa curiga bahwa Pangsebun menjebak mereka. Seolah paham akan gejolak hati teman-temannya itu, Pangsebun berkata, Teman-teman, aku sendiri tidak menduga cuan-duan mendadak mengunjungi kita. Dengan kata-kata itu Pangsebun coba membersihkan diri dari kecurigaan teman-temannya. Lalu dia mempersilahkan duduk Duan Le. Duan Le duduk lalu menyilangkan kakinya dengan sikap berkuasa. Senjatanya yang aneh. Yaitu Tokak Tongjin, gada perunggu berbentuk orang-orangan berkaki satu, disandarkan dekat tempat duduknya. Katanya, Nah, kalian mau bicara apa? Bicaralah. Aku cuma bertugas mendengarkan saja. Pangsebun dan teman-temannya saling pandang dengan kebingungan. Mereka sudah berencana membicarakan perlawanan terhadap gerombolan, namun dengan ditunggui Duan Le sudah tentu mereka harus mengubah semua pokok pembicaraan yang mereka rencanakan. Ayo bicara. Tunggu apa lagi? Pangsebun cepat-cepat melangkah maju, agak membelakangi Duan Le agar bisa mengedip-ngedipkan metuk kepada teman-temannya sebagai isyarat, sambil berkata, Nah, teman-teman, kita sedang membicarakan terbentuknya keamanan kota ini dari gangguan para pengacau seperti eklam lem. Tanda petik. Kata-kata Pangsebun tiba-tiba terhenti karena kupingnya menangkap suatu suara yang benar-benar tak diduganya. Suara dengkur keras. Waktu Pangsebun menoleh, hampir-hampir ia tak percaya bahwa Duan Le sudah tertidur amat pulas di kursinya. Tidak lebih dari dua menit sejak ia menduduki kursi itu, ia langsung tidur pulas. Mungkinkah Beng Hekao menyuruh orang macam ini untuk ikut mendengarkan kami Pangsebun terheran-heran, begitu juga teman-temannya. Atau dia cuma pura-pura tidur agar. Kami bicara dengan bebas lalu, dialaporkan kepada si Keparat Beng Hekao. Bahwa orang begitu, duduk langsung pulas secepat itu memang aneh, tak heran menimbulkan rasa syak di hati Pangsebun dan orang-orangnya. Selagi orang-orang itu bingung, dari luar pintu samping yang menghadap taman tiba-tiba terdengar suara yang lunak dari seorang lelaki, memang aku yang menidurkannya dengan ilmu gaibku, agar kita leluasa bicara tentang masa depan kota ini. Lalu muncullah Wang Lu Shok yang diantarkan oleh Giam Lok. Pangsebun tercengang sebentar, kemudian meledak dalam kegembiraannya. Chuan Wang, Saudara Giam, bagaimana kalian tiba-tiba muncul disini? Sahut Wang Lu Shok, terdorong gerak hati saja, perasaan bahwa ada yang harus dilakukan disini. Sungguh tinggi ilmu Tuan, sehingga dapat merasakan segala sesuatunya dari jauh, Pangsebun berdecak kagum. Teman-teman, inilah Chuan Wang Lu Shok, yang pernah ku ceritakan kepada kalian. Utusan para dewa yang akan membebaskan kota kita dari cengkeraman penghamba-penghamba para siluman itu. Dia juga yang akan mengajarkan jalan suci kepada seluruh Seng Tin setelah bebas nanti. Teman-teman Pangsebun itu dengan amat kegembira lalu mengerumuni Wang Lu Shok, selain kagum, mereka juga terpikat oleh tindak tanduk. Wang Lu Shok yang simpatik. Begitu pula banyak yang menyalami Giam Lok. Giam Lok pun menyapa kenalan-kenalannya itu, senang melihat kalian berkumpul dalam semangat yang sama, semangat yang juga berkobar di dadaku. Suasana jadi hangat dan mengembirakan, bicara dengan bebas, tak mempedulikan Duan Le yang makin keras di angkurnya, bahkan sampai meneteskan air liur. Pang Sehiong adik Pangsebun lalu berkata, Cuan Wang, kata kakakku, kau bisa membuat kami tidak mempan terhadap sihir jahat Beng Heha'u. Karena aku dengan tekun menjalani kehidupan suci berpuluh tahun, sahut Wang Lu Shok. Ku anjurkan kepada kalian, agar setelah gerombolan terusir dari kota ini, kalian juga menjalani kehidupan suci agar para pelindung suci melindungi kalian. Dirikan tempat pemujaan untuk pelindung-pelindung suci itu, pasti kalian akan sejahtera dan dipimpin menuju kesempurnaan. Melihat begitu simpatiknya Wang Lu Shok, orang-orang di ruangan itu pun terpikat untuk mengikuti jalan suci yang ditawarkan Wang Lu Shok tadi. Cuan Wang, bagaimana dengan Beng Heha'u? Ilmunya tinggi. Dia dapat mendatangkan hujan angin dan halilintar dalam waktu sekejap, dapat membuat binatang-binatang mengamuk tanpa sebab, dapat membuat orang jadi gila. Giam luklah yang menjawab, ilmu Beng Heha'u tidak berarti buat Cuan Wang ini. Malam pertama kami berempat meninggalkan Seng Tin, kami diserang Beng Heha'u melalui sakit kepala yang membuat kami berempat hampir gila, tetapi Cuan Wang inilah yang menolong kami. Sihir hitam Beng Heha'u tak berarti dihadapkan Sihir putih Cuan Wang ini. Orang-orang Seng Tin mengenal Giam luk sebagai pemuda yang jujur, kini Giam luk sendiri bersaksi tentang kehebatan Wang Lu Shok, maka orang-orang pun percaya. Apakah Cuan Wang sudi mengajari kami? Tanya Pang Sehiong amat bernafsu. Tugasku memang menyebarkan ajaran suci dari bukit buaya putih ke seluruh muka bumi, kepada sebanyak mungkin orang, jawab Tuan Wang Lu Shok melegakan semua orang. Tetapi aku tidak hanya mengajarkan kesaktian dewa-dewa, tetapi juga jalan suci dewa-dewa, moral yang tinggi dan sebagainya. Kami sanggup. Tetapi agama apakah yang disebarkan Tuan Wang? Di daratan Cina kami kenal banyak agama dan banyak cabang-cabang atau sekte-sekte yang memisahkan diri, agamamu termasuk yang mana? Dengan yakin Wang Lu Shok menyahut, agama yang disampaikan langsung dari langit oleh dewa-dewa yang berkendaraan kereta nyala api biru kepada guru kami. Suatu kali pernah kulihat sendiri, guruku sedang bersemedi malam-malam di tempat terbuka di puncak bukit, tiba-tiba dari langit ada cahaya lingkaran biru turun begitu dekat ke puncak bukit itu, guruku bermandi cahaya, lalu cahaya biru itu melesat menghilang dengan kecepatan yang susah dipercaya. Orang-orang di ruangan itu berdecak kagum. Pastilah dewa-dewa sendiri yang telah menjumpai guru Tuan Wang. Tentu, siapa lagi kalau bukan sahut Wang Lu Shok. Itulah sebabnya aku percaya ajaran guruku bukan bikinan manusia, bukan ajaran turun-temurun. Dan suatu petunjuk gaib telah diterima oleh guruku, bahwa agama ini kelak pada penutup zaman fana akan menjadi agama tunggal di seluruh bumi. Agama-agama yang lain, yang hanya memiliki kebenaran sepotong-sepotong, akan digabung dan bernaung ke bawah agama tunggal ini, yang akan menyatukan seluruh kebenaran berbagai agama menjadi satu. Orang-orang menggeleng-geleng takjub, wah, hebat itu. Agama-agama yang ada sekarang ini berebut benarnya sendiri-sendiri, ada yang sampai mencanangkan perang dan penumpasan terhadap pihak lain segala. Kalau sampai ada agama yang mempersatukan seperti kata Chuan Wang, dunia pasti tenteram. Kami mau menganut agamamu, Chuan Wang kata beberapa orang. Aku juga-aku juga. Wajah Wang Lu Shok pun berseri gembira. Kelak setelah gerombolan jahat itu terusir, kuajarkan yang ku dapati dari Pek, Gok San, Bukit Buaya Putih, kepada kalian. Sekarang, rencana jangka pendek kita ialah menumpas penjahat-penjahat itu. Kami siap. Ya, dengan mengikuti ajaran Chuan Wang, kami bukan hanya akan menjadi pembebas-pembebas sengtin, tetapi juga perintis-perintis agama tunggal yang akan memperdamaikan dunia ini. Wang Lu Shok tersenyum sambil mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya, sekarang kalian duduklah bersilah yang hening, bayangkan kata-kataku, akan kutuntun kalian memasuki alam dewa-dewi dan kekuatan dari alam itu pun akan memasuki jiwa kalian, sehingga kalian tidak gentar lagi kepada penghamba-penghamba siluman-siluman itu. Chuan Wang, bolehkah anggota keluarga ku yang lain juga mengikuti acara ini? tanya Pang Sebon. Boleh saja, sahut Wang Lu Shok. Kupanggil mereka sebentar. Tidak lama kemudian seluruh keluarga Pang Sebon pun sudah ikut berada di ruangan itu, dan mulai bersemedi dengan petunjuk Wang Lu Shok. Anak perempuan Pang Sengbun yang berusia 10 tahun, Pang Likun alias Akun, selama semedi itu tiba-tiba terguncang-guncang tubuhnya. Ketika semua sudah selesai dengan diberi aba-aba. Wang Lu Shok, anak perempuan itu masih saja memejamkan matanya, bahkan nampaknya dalam keadaan tidak sadar. Istri Pang Sebon mulai cemas dan bertanya kepada Wang Lu Shok, Chuan Wang, kenapa dengan anakku? Wang Lu Shok memperhatikan sebentar, lalu katanya, ku ucapkan selamat kepada saudara Pang Suami istri, putri kalian ini agaknya terpilih oleh para dewa-dewi untuk maksud-maksud istimewa. Maksud apa kira-kira? Mungkin, untuk menjadi penulis tulisan guide penangkal bencana, atau peramal, pemeriksa letak bintang.